Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update. Teman-teman, ini akan menjadi update sangat cepat, karena hari ini juga pergerakannya biasa aja. Besok, atau lebih tepatnya hari Kamis ya, kita bakal ada hot news dari Eropa, yaitu ECB Interest Rate Decision. Jadi keputusan suku bunga dari European Central Bank. Dan kelihatannya dia Red Card, Priced In udah kelihatan dari Euronya ya. Jadi kalau teman-teman ngecek Euronya tuh udah drop banget guys, sejak 2-3 hari terakhir. Dan masih terus turun, jadi kelihatannya memang Priced In ya. Jadi orang udah anticipate tentang kondisi tersebut. Apa dampaknya pada market kripto? Ya, suntikan likuiditas guys. Ingat, suku bunga lebih rendah artinya biaya pinjaman lebih murah. Itu gampangnya ya. Yang lebih kompleksnya ada. Tapi ya kita anggaplah ini sebagai satu bentuk dukungan terhadap global liquidity. Jadi Europe, kemudian UK, kemudian US yang sekarang udah mulai proses pemangkasan suku bunga. Menandakan mereka akan memberikan stimulus pada ekonominya dan kondisi tersebut akan baik sekali untuk market. Tapi bukan secara langsung, melainkan ke depannya gitu ya. Nah guys, terus malamnya Core Retail Sales biasa aja, nggak terlalu signifikan banget. Namun boleh antisipasi volatilitas lebih signifikan aja pada saat malam harinya. Itu aja sih, selebihnya nggak ada yang terlalu special yang kayak gimana banget ya. Jadi yang saya pengen highlight pada update hari ini adalah dari ETF. Inflow-nya kita total sudah 19,8 miliar guys. Tinggal 200 juta dolar lagi untuk mencapai angka 20 miliar. Kemarin dan 2 hari lalu, itu inflow gede-gedean. Bahkan 3 hari terakhir saya bisa bilang ya, mulai dari tanggal 11, tepatnya di hari Jumat. Kemudian tanggal 14 Senin, itu masuk sekitar 555 juta dolar. Dan kemarin banget, nggak tau kenapa ceritanya ya, BlackRock kenapa bisa telat gitu loh. Ketika Fidelity 2 hari sebelumnya atau hari Senin belanja borong 239 juta dolar. The next day-nya baru tuh, BlackRock-nya belanja 288,8 juta dolar. Sementara Fidelity nyumbangnya turun jadi 35 juta dolar. Ya, tapi in the end, inflow dalam 1 hari 371 juta, still big. And like I said before, demand dari ETF masih steady. Walaupun ini bukan institusi ya, bukan duit-duit institusinya. Tapi kan mereka adalah klien dari institusi tersebut. Dan tetap kita anggap bahwa mereka punya pandangan yang relatif. Positif artinya terhadap market. Pada posisi saat ini, Bitcoin sudah berada di tahap grid. Dan menuju closing di atas trendline. Yang mana saya lihat banyak banget ya. Jadi ada beberapa referensi yang saya lihat. Terutama YouTuber luar juga. Dan ada beberapa dari Twitter-Twitter ya. Mereka sih beranggapan ini sudah breakout ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngecek, kamu geser-geser dikit aja itu ya. Trendline-nya menemukan titik highest yang baru. Itu tuh beda langsung. Kelihatan seakan-akan belum break gitu. Jadi saya nggak yakin 100% kalau kita udah break gitu. Saya lebih prefer untuk, atau saya prefer untuk menggunakan trendline yang lebih konservatif. Jadi nggak terlalu buru-buru mengambil kesimpulan bahwa, oke guys, this is a break gitu ya. Itu sih sedikit dari saya ya. Pengennya sih nggak terlalu konservatif. Itu aja. Terus, posisi di atas masih berhadapan dengan one of the resistance. Kisaran 68.138 dollar. Sebenarnya agak di atas lagi juga ada. Itu kisaran 68.500 ya. Tapi ya anggaplah di resistance yang ini ya. Karena kita juga melihatnya kan dari perspektif area. Nah, 68.250 dollar. Sejauh ini sih kita masih main di bawahnya. Sempat testing tadi, sampai highest-nya di 68.270-an. Tapi kemudian kita kena rejection. Dan kembali bermain di 67.600-an. Ya, kalau dari posisi harga, saat ini technically ya. Kalau closing-nya kayak gini aja, sebenarnya udah bagus sekali. Dalam konteks, kita udah successfully create higher high by the closed candle of daily time frame. Dan kemarin sudah, hari ini di-follow up lagi oleh buyers-nya. Tinggal pertanyaannya adalah, ini akan reject atau langsung breakout? Ya, pertanyaan sejuta umat lah. Terutama buat mereka yang follow Bitcoin ya, punya price action. Sebenarnya kalau saya nggak ada masalah guys. Dia mau breakout sekarang, saya happy. Dia mau breakout nanti, setelah adanya retracement juga, saya happy gitu loh. I mean, both scenario yang saya lihat adalah overall-nya gitu loh. Gambaran besarnya. Lihat dari setelah halting, lihat historical data, kita lihat dari makroekonomi, kita ngelihat dari faktor dukungan liquidity-nya. Paling fear-nya yang recently lagi hot adalah Tesla mindahin Bitcoin-nya. Ke wallet yang bisa dibilang kita nggak tahu itu wallet apa. Tapi apakah itu adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan? Saya rasa Elon Musk nggak mungkin jual Bitcoin-nya sih. Pertimbangannya adalah kita tahu dan dia juga tahu kalau Bitcoin itu adalah property digital yang ke depannya mungkin akan lebih mahal lagi harganya. Jadi nggak make sense aja bagi saya untuk dia jual Bitcoin-nya dia saat ini. Unless BU banget ya. Atau ya saya nggak tahu lah apa yang dia tahu ya. Tapi at least menurut saya kurang make sense aja gitu. Apalagi Elon Musk, sekelas Elon Musk kan dia pinter ya. Pasti dia juga doing research dong. Minimal dia tahu bagaimana harga Bitcoin bisa sampai ke 67 ribu dollar itu. Minimal dia tahu. Dia ngerti cara kerjanya. So, I don't think he's gonna sell it. Ya, kalaupun jual mungkin sebagian. Tapi nggak sebanyak yang mungkin dikhawatirkan. And in the end, if price reject, like I said before, saya juga nggak ada masalah ya. Dalam arti, ya untuk membentuk uptrend yang lebih sehat pun memang harus ada higher low-nya kan. Jadi kalau ada higher low, bukan berarti kita nggak ngeliat dia akan gagal membentuk higher high. Itu yang saya tanamkan. Kalau kita lihat dari lower time frame by the way. Posisi kita itu di time frame 4 jam. Itu sedang inside bar guys. Inside bar itu relative continuation ya. Jadi kalau misalnya kita lihat harga naik. Terus inside bar. Nah ini continuation cukup tinggi possibility-nya gitu. Tapi kalau misalkan Anda mengganti ke time frame yang 1 jam. Si baby mulai nge-rap ya. Ke time frame yang 1 jam. Yang kita lihat di sini adalah potensi naik terbatas membentuk rising wage pattern. So in the end, if we do have a breakdown anyway. Ya, anggaplah kita akan masuk fase koreksinya yang kemarin. Kemarin, kemarin, kemarin banget kita bahas. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan enggak teman-teman. Seandainya dari inside bar ini. Terus kita dapati dia malah mengalami rally impulsif. Ini juga saya nggak kaget. Karena inside bar ini merepresentasikan kondisi market itu. Sedang dalam keadaan steady di level tersebut. Mereka nggak ada panic selling. Tapi juga nggak ada panic buying. Mungkin sedang reakumulasi. Itu satu kemungkinan. Tapi namun demikian ya. Kalau buat saya. Balik lagi. Fokus utamanya adalah struktur. Kita sudah melihat ada konfirmasi juga atas high-high-nya. So even if we have a pullback. Sekali lagi yang saya katakan. Jika seandainya kita mendapati pullback. Dan bukan berarti harus mengalami pullback. Ya saya nggak ada masalah. Saya ada spare cash. Itu yang penting teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata. Dia langsung nanjak. Fine. Saya udah beli juga. Memang sesuaikan dengan planning yang saya sampaikan kepada teman-teman. Di update yang my game plan for Oktober. Ya kalau kalian belum nonton. Coba nonton. Dan bisa dipelajari untuk Oktober-Oktober yang akan datang. Kira-kira begitu. Oke. So everybody. Thank you very much guys for paying attention. Kesimpulannya adalah. If we have a pullback. It's fine. Selama pullback-nya korektif. But if we have a strong rally. Langsung dia nanjak. Dan teman-teman belum. Punya barang atau anda sideline. Itu juga fine. Ya. Anda punya alternatif di altcoins. Karena technically saat ini bitcoin naik. Bareng sama bitcoin dominance-nya. Jadi dia cari duit dulu teman-teman. Ngambil money flow dari alt. Tujuannya adalah untuk bisa pump harga bitcoin. Dan saya rasa itu adalah hal yang sangat normal. Karena kita butuh bitcoin untuk melid. Rally daripada pullrun kali ini. Itu dulu. Oke. So God bless everyone. Semoga dapat conclusion dari video yang saya coba jelaskan. Di dalam. Maksudnya dari penjelasan yang saya coba jelaskan. Di dalam video update ini. So God bless everyone else. See you guys again. In the next update. Have a nice day guys. Bye bye.